Mas beli kueta, yes, nice obom yang, nice Lakazet, goal, yes, 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 come on, yes, yes Gila ini, super gila ini pertandingan, pertandingan ini tahun Halo temen-temen semua, balik lagi saya Reza di channel Reza Alex Di Viva 20 Arsenal Career Mode kita, oke Mohon maaf nih ya, kalau anda belum konsisten buat konten ini Karena anda juga ngurus 2 channel Jadi susah banget ya ini ngebagi fokusnya Tapi anda sebisa mungkin ke depannya bakalan konsisten Menghadirkan konten Viva 20 ini bagi kalian Penikmat dan pecinta bola, khususnya di channel Reza Alex ini ya Jadi thank you banget lah yang udah ngikutin sampai sini Yang udah ngasih saran dan tips segala macem ya Dan di episode kemarin atau video terakhir ya Kita secara luar biasa temen-temen ya Menjadi buah bibir di media Dimana kita berhasil mengalahkan Manchester City Temen-temen ya 2-1 Ini bener-bener kemenangan yang sangat berarti banget temen-temen ya Karena ini bener-bener kita dapet 3 poin dan juga kita menaik Merengsek ke posisi Liga Champion ya Posisi kelima sih tepatnya ya Jadi kita semakin naik semakin naik ya Dari kemarin kan bulan lalu kita ada di posisi 10 Tapi secara ajaib kita disini bisa naik 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 dan terus naik temen-temen ya Jadi kita ada di posisi kelima Di hampir posisi Liga Champion temen-temen ya Poinnya itu kita sama dengan West Ham United Yang kita kalahkan sebelum kita mengalahkan Manchester City juga temen-temen ya Dan kita lihat schedule ya temen-temen Ini ada 3 pertandingan yang bakalan Anem mainin Jadi 3 pertandingan terakhir di tahun 2019 Melawan Everton, Bournemouth dan juga melawan Chelsea ya Jadi akhir tahun ini big match banget temen-temen ya Jadi ini target kita pastinya ini adalah 9 poin ya Gak main-main temen-temen ya Setelah rangkaian hasil positif yang kita dapet Anem bakalan pasang target 9 poin Yang mentok-mentok mungkin 7 poin ya 7 poin temen-temen ya Buruk-buruknya mungkin 5 poin ya Jadi mungkin ini target besar kita adalah 9 poin Jadi 3x3 3 pertandingan ini kita menangkan ya tanpa ragu temen-temen Dan Everton ini juga adalah salah satu lawan yang berat bisa dibilang Karena 11-12 lah sama West Ham United ya Materi-materi pemainnya luar biasa Dimana sekarang mereka juga di arsiteki dengan pelatih baru Carlo Ancelotti gitu kan ya Jelas lebih berbahaya Kalau Ancelotti tahu banget gitu memaksimalkan para-para pemainnya kan Pelatih senior banget gitu ya dia Jadi langsung aja kalian juga pastinya udah gak sabar Kita masuk ke bulan Januari Karena ada apa disitu? Karena ada transfer window gitu temen-temen ya Dimana kita bakalan berbenah squad ya Jadi setelah video ini bakalan dibuka transfer window Dan waduh gila Tanggal satunya langsung lawan MU Buset-buset Jadi 29 Chelsea 30-31 istirahat Cuman 2 hari Dan langsung lawan MU Buset sih ini tahun baru langsung lawan MU Gila-gila Oke dan ini ada Eva Cup ya Lawan Lincoln ya Agak nyantai juga sih Jadi kita bisa merotesi pemain Dan berikutnya kita langsung lawan MU lagi di semifinal Karabu Cup Ini dalam sebulan kita 3 kali lawan MU Jadi bener-bener kita harus bener-bener siap banget Oke langsung aja kita ke formasi untuk melawan Everton di video kali ini Let's go The Gunners Oke temen-temen Untuk starting line up melawan Everton ini Anda juga tidak bosan mengingatkan Dimana kita itu harus paham betul Materi-materi pemain mereka Formasi mereka Dan susunan pemain yang kira-kira Everton turunkan itu seperti apa ya Ini basicnya sebagai pelatih ya Reza Alexander itu seperti ini gitu Kita harus menganalisa lawannya Jadi kita bakal menurunkan winning team Ya temen-temen ya Sama hampir sama Materi pemainnya seperti yang kita turunkan Melawan Manchester City Dan melawan West Ham United ya Karena itu udah dapet banget chemistry-nya Menurut Ana ya Jadi seperti biasa Leno penjaga gawang Bellerin di sayap Dan juga duet back Ada Holding dan Sokratis Sekolah Sinak disini Torera Dan juga disini kita pastinya Kebayos dan Torera ya temen-temen ya Guenduzzi mohon maaf Kamu harus turun dulu disini Karena Kebayos ini lagi oke-oke-nya banget Dia Walaupun gak terlalu menonjol Tapi di lini tengah Ini bener-bener Berjuang banget gitu ya Si Kebayos ini fight Dia mau rebut bola bersama Torera gitu ya Dan untuk Empat Fantastic Four kita Ozil Lakazet Obomeyang Dan Nelson pastinya ya Pepe kapan kan? Kalian pastinya udah liat dengan mata kepala sendiri Nelson begitu luar biasanya Bisa dibilang ini pemain terbaik Desember kita ini Race Nelson ya Nanti ada award-nya mungkin ya Pemain terbaik Arsenal bulan Desember 2019 Pastinya Race Nelson ya Dan untuk cadangan seperti ini Dan untuk instruction ya temen-temen ya Untuk Everton Yang aneh tau itu Mereka mainnya 4-2-3-1 ya Pastinya ya Untuk striker kayaknya Antara Calvert Lewin Atau enggak Cheng Tosun Cheng Tosun sih Di aslinya udah dipinjemin ke Crystal Palace ya Cheng Tosun Ada juga Mo Sekin ya Terus juga ada Richard Lisson Pemain yang wajib banget kita waspadai Dan juga Iwobi Mantan pemain kita Ada Bernard juga Ada Walcott juga Mantan pemain kita Jadi sayapnya juga lumayan berbahaya Ada pemain tengah mereka juga Sigurdsson ya Itu salah satu pemain yang berbahaya juga temen-temen Jadi untuk instructionnya Pastinya Bellerin Gak usah naik temen-temen Ini soalnya Liga Inggris Emang sayap-sayapnya menakutkan Dan Race Nelson pastinya Ikut turun membatu pertahanan Gila ya ini ya Nelson Walaupun dia Perannya 2 gitu ya Menyerang dan bertahan disini Tapi dia Selalu tampil luar biasa temen-temen Gila salut banget sih ya Dan Obameyang juga Untuk babak pertama Ikut turun juga temen-temen ya Jadi seperti ini Dan Ozil Anda bakal kasih Kreativitas tanpa batas Ke dia ya Jadi kita mengharapkan Ozil Bisa memporak-poradakan Pertahanan Everton Lewat passing-passing Dan visi-visinya Jadi seperti ini Kira-kira untuk Instruksinya temen-temen Langsung aja kita ke gameplay Let's go Oke temen-temen Ini dia Pertandingan lanjutan Di match Liga Inggris Temen-temen Antara Everton Melawan Arsenal Wow Di mana ya Ini Agak lupa Stadionnya Everton Everton pastinya Turun dengan Susunan pemerintah baik Tuh kan Ligtum Baines ya Yerimina Itu ada Kean Oh Tom Davis ya Kita lihat Wow Player to watch mereka Ada Gilvey Sigurdsson ya Tuh kan IMF mereka Belanang serang mereka ini Sigurdsson juga patut Kita waspadai Jadi Torera punya Tugas cukup berat ya Untuk mengawali Gerak-gerik Sigurdsson ya Dari Pemain dari Swansea City ya Jadi apakah Arsenal bisa meneruskan Trend positifnya Dengan mendapatkan 3 poin kembali Karena kalau 3 poin lagi Ada kemungkinan Temen-temen kita naik ya Di sini Karena West Ham juga Lawan Liverpool ya Dan udah pasti sih Kayaknya di atas kertas Mungkin Liverpool Menang di situ ya Jadi kita harapkan Di sini Arsenal Bisa meneruskan Trend positif Dan mendapatkan 3 poin kembali Jadi kita Sapu bersih 3 poin Sampai akhir Desember Ini dia Starting line-up Everton Schellenburg ya Colgate Yerimina Michael Kaine Leitun Baines Nggak ada Luka D Nya Masih D.B ya Tom Davis Mogazianya Derlin Richard Lisson Sigurdsson Bernat Oh dan strikernya Calvirt Lewin Temen-temen Dan di bangku cadangan Ada Andre Gomez Lucas Dine Musa Kine Nggak kalah mengerikan Cadangan mereka juga Nggak kalah mengerikan Materi pemainnya Emang 11-12 Sama West Ham Jadi Everton West Ham Temen-temen Itu Leicester Mereka itu Tim-tim pengganggu Big 6 Seperti Arsenal MU Chelsea Pengganggu banget Jadi ini dia temen-temen Kick off babak pertama Pertandingan antara Everton Belawang Arsenal Yang langsung Dijalankan Di Godison Park Belerin Sekarang menguasai bola Masih aktor Belerin Begitu cepat Dia overlap Melihat ada Pergerakan Obamayang Disitu Obamayang Aduh Sayang sekali Masih dimenangkan Oleh Holgate Tadi sundulannya Charles Lisson Sekarang menguasai bola Masih 0-0 Skor Sementara 10 menit Pertandingan babak pertama Charles Lisson Sekarang Komen paling berbahaya mereka Pelanggaran Oleh Obamayang Dan kartu kuning Temen-temen tadi Emang ini Si Gurdsson Harus Sangat diwaspadai Gila Cerdik banget Dia tuh Dia ngebackheal sedikit Dan Obamayang malah Kena kakinya Kartu kuning Aduh Everton cukup berat Liga Inggris Emang berat Lawan-lawannya Gila semua ini Si Gurdsson langsung Lakukan tenang Webas ketengah Disitu Aduh Hampir aja Temen-temen Menghasilkan goal kick Ya tadi Bolanya Sempet disundul Tadi oleh Sokratis Tapi tipis Obamayang Kita lihat Fallnya tadi Oh iya sih Murni sih Itu kartu kuning Tapi unsurnya Juga Gak Sengaja Kan dia mau ngambil bola Tapi kakinya Si Gurdsson Yang ke sapu Jadi Arsenal Sekarang menghasilkan bola Dari goal kick Mesut Ozil Sabar anak-anak Arsenal Hector Bellerin Balik ke belakang Ke Sokratis Danike Bayos Melebar lagi Kukola Sinak Obamayang Harus berhati-hati Karena sudah mendapatkan Kartu kuning disini Danike Bayos Sabar Ke Bayos Mencari rekan Lucas Torera Aduh Torera Ayo dong Harus lebih cepat Memainin temponya Sebenarnya mereka Temponya Tidak terlalu cepat Cuman Bahaya Aja Begitu Everton Menguasai bola Richard Lisson Si Gurdsson Bahaya Semua Go kick Yes Come on 20 menit Perjalanan berjalan Skor masih Kacamata Masih Alot Pertandingan kali ini Dan pertandingan selanjutnya Everton bakal Menjamu Burnley ya Obamayang sekarang Mesut Ozil Torera naik Pada Lakazet Lakazet ke race Nelson Bagus sekali Nelson Nelson langsung crossing Ketengah Obamayang Obamayang Yes Come on Yes Oh get Mau clearan Yes dia Tapi gak dapet Bolanya Malah langsung ke Obamayang Nice Nelson Satu asis Gila men Uh tuh kan Holgett dia Oh udah Loncat duluan Teman-teman Obamayang Tahan dada Sedikit kontrol Dan langsung Tembak ke gawang Tidak dapet dihalau Oleh Skirenberg ya Luar biasa 1-0 teman-teman Untuk Everton Yes Uh Obamayang Menambah Lagi jumlah goalnya Musim ini ya Yes Come on the Gunners Sudah 9 goal Yang dicetak oleh Obamayang ya Tentunya ini Jumlah goal yang Luar biasa Teman-teman ya Di tengah Arsenal Mau bangkit Obamayang terus Mencetak goal Gila sih Luar biasa 1-0 teman-teman Untuk Arsenal Di Godison Park Olasinak Danike Bayos Obamayang itu kosong Bagus Obamayang Maksimalkan kecepatannya Obamayang 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 Pada Dani Kebayos Yes 2-0 teman-teman Ini goal pertama Kebayos Kalau gak salah ya Musim ini Pemain pinjaman Dari Real Madrid Yang tampil Begitu gemilang juga Di dua pertanyaan Yang terakhir Mendapatkan lagi Kepercayaannya Di pertanyaan kali ini Dan mencetak goal Teman-teman Yes Luar biasa juga sih Kebayos Di babak pertama ini Jadi seperti dia Menyambung Apa ya Menyambung Antara Lini pertahanan Dan juga lini penyerangan Luar biasa Obamayang juga Satu goal Dan satu asis Yes 2-0 teman-teman Untuk kita 2-0 untuk Arsenal Tapi tenang Masih Marco Silva ya Pelatih mereka teman-teman Yang tampak begitu murka Karena sudah Dua goal Yang bersarang Di gawang Everton Oh tiga goal teman-teman Anda salah ya Udah tiga goal Ternyata Kebayos Cukup luar biasa ya Yes 2-0 di babak pertama Di menit 31 ya Kebayos mencetak goal Luar biasa teman-teman Arsenal tampil Superior lagi Di pertanyaan ini Jadi ini emang Anda bisa bilang sih Formasinya udah Winning team kita banget Teman-teman Udah Maksudnya Udah susah juga Kalau mau di otak atik ya Dimana ini Aduh Pemain-pemainnya Udah dapet banget gitu Emosinya Chemistry mereka Ozil Torera Ada Lacazette Lacazette ke Ozil Langsung lagi ke Aubameyang Aubameyang Mencoba Lewati Hall Get Aduh Aubameyang Tidak penalti tuh Bagus Masih bisa dapet Trof Holding Kenapa ada disitu Para Trof Holding Torera Pada Reis Nelson Nelson dengan sabar Net ada Aduh Terlalu lama Reis Nelson Memainkan bola Direbut oleh Backback dari Everton Sneedy Derlin sekarang Mantan pemain Manchester United Balik ke belakang Corner 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 Tampak begitu panik Anak-anak Everton Disini Setelah dua gol Yang bersarang Di gawang mereka Tapi mereka mencoba Tenang dan menguasai bola Perlahan-perlahan Mencoba Memasuki lini Pertanak nasional Bagus Reis Nelson Liat tuh Intercept lagi Mundur lagi Gila Nelson Pada Ozil Mesut Ozil Lakazet Lakah Aduh Lakah Kalo langsung shooting Bisa sih Tapi An gak yakin Tadi kalo kaki kirinya Lakazet tadi masuk Jadi tadi coba Kontrol sedikit Dan Pake kaki kanan Obameyang Pada Mesut Ozil Ozil balik lagi Ke Obameyang Aduh Sayang sekali Bum Masih bisa dapet kah Ozil Yes Torera Oke Bayos Udah enak banget sih mainnya nih Reis Nelson Nelson Aduh Offside ya Oh Offside ya It's okay Semakin tertekan nih Evertonnya Oh iya Jauh sih itu Oke Gak apa-apa Nelson Mungkin ini Nelson yang perlu ditingkatkan Ini Tingkat kuas padanya terhadap offside ya Karena Udah Sering banget Liat dia Offside Topside Tapi ini Luar biasa sih Daya eksplosifnya Dribblenya Daya juangnya Work rate-nya luar biasa Reis Nelson Masih umur 21 tahun Tapi begitu luar biasa Komen terbaik kita Bulan Desember Dan secara luar biasa juga Duet Holding dan Sokratis Bisa menahan Striker muda Inggris ini ya Calvert Lewin Waspada juga Karena provokatif juga nih Tipe strikernya nih Calvert Lewin Dan juga harus waspada Kita musikin Bisa jadi Masuk di babak kedua ya Jadi so far Bermain cukup bagus Anak-anak Jadi langsung aja Kita lanjut ke babak kedua Teman-teman ya Calvert Lewin Sekarang Bernat Everton menyusun serangannya Balik ke Snederlin Calvert Lewin Ke Leighton Baines Kapten mereka Bernat sekarang Sayap asal Brazil Sokratis Bagus sekali Tanpa Halauan Langsung menghalau Bola Lacazette Aduh Yerimina kuat banget tuh Ke Charlison sekarang Snederlin Sigurdsson Waspada-waspada Charlison Wuh Gila penyelamatan gemilang Dari Bert Leno ya Udah jarang juga Ngeliat Leno kayak begitu pak Ajaib juga nih Richard Wilson Kekik kiri loh Placing Wuh Leno Satu tangan penyelamatan Andre Gomez masuk Siapakah yang keluar Siapa yang keluar ya Oh Tom Davis ya Honor aja Langsung dilakukan Aduh Bahaya banget tuh Wuh Syukur gokik teman-teman ya Bolanya terlalu derlas Mengarah ke Richard Wilson Gokik Buat kita Bellerin sekarang lah Sabar-sabar Bellerin ke Torera Torera Race Nelson Muka hati Race Nelson Ke Torera sekarang Ke Dani Kebayos Kebayos ke Ozil Balik lagi ke Kebayos Sabar sekali build up dari Anak-anak Arsenal di babak kedua ini ya Mencoba tidak kehilangan bola teman-teman Bellerin 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 lagi Torera Aduh Lakazet Ayo dong Lakazet dong Lebih ditingkatkan lagi nih Kita Dari tadi nyerang Soalnya Hilang bolanya Banyaknya di Lakazet Saatnya pergantian pemain disini Nels Seperti biasa Nelson Ini juga Main muda Cuman ya Gimana ya PP juga harus dapet Porsi terus gitu Untuk Jatah main ya disini ya Lakazet masih bisa lah Ayo lah Jadi untuk pergantian sih Seperti ini ya Jadi mungkin dari kemarin Kita pergantiannya agak repetitif ya Tapi ya Hasilnya kan 3 poin Mungkin Kalau cibiran-cibirannya Mungkin Kita bermain disini Bermain pragmatis ya Tapi ya Inilah Hasilnya kan kita dapet 3 poin Nicholas Pepe masuk Grace Nelson keluar Mampukah Pemain termahal kita ini Membuktikan diri Di pertandingan demi pertandingan ya Meningkatkan mental Meningkatkan Performa bermain Uh bahaya Charleson sekarang Dibayang mainnya rock holding Awas-awas hati-hati Rock holding udah ketarik soalnya ini Awas-awas Sokratis Halo bola Holding langsung saja Tanpa basa-basi Menghalo bola Masih berlanjut Serangan-serangan dari Everton ini Gila ini Aduh Ayo-ayo-ayo Tahan-tahan Tahan Kartu Trewin sekarang Charleson Bayang main kolah sinak Buset Hampir aja pak Menit ke 77 Dan kita bakal melakukan Pergantian main lagi ya Lakazet Disini kita ganti Aduh Mereka nyerangnya sekarang Mulai dari kanan terus Ya dari Charleson ya Jadi mungkin Tierney bakal masuk Ikut membantu Kolah sinak bertahan Disini ya Disini Tierney jadi Leftback Kalau sinak jadi Left midfielder Dan instruksionnya Disini Kita Come back on defense Disini Stay back Udah Ini patut diwaspada nih Richard Lison ya Seperti itu deh Untuk sementara Lomond Gunners Let's go 2-0 Masih kedudukan sementara Tapi kita harus tetap Waspada ya Apapun bisa terjadi Pergantian terakhir mereka Cucu Martina Yang masuk Pergantian Layton Baines ya Pastinya lebih menyerang nih Everton Dan Pemain kita Lakazet keluar Kieran Tierney masuk Untuk lebih membantu Pertahanan Mereka ini Dua pemain ya Richard Lison Sama si Gertsen ya Harus waspada terus kita Coba utak atik PP Kebayos Chorera Kolas PP PP Ya Ya 80 juta Masa Miss pak Ya Anda juga tau gitu PP kuatnya pake kaki kiri Tapi at least Finishing kayak gitu Ya masuk lah Aduh Astaga Tuhan Terjawab lah Kenapa Rice Nelson selalu mengisi Posisi starting line up gitu Karena ini bener-bener PP Menurut Anda sih Masih krisis kepercayaan diri ya Semoga di paruh Kedua Liga Inggris Dia masih Bisa membuktikan diri ya Masih banyak waktu Teman-teman Apalagi ini kan musim pertamanya dia Charlison Carvut Lewin Bahaya bong Wuh Rock Holding dengan sigap Mengalau bola Yes Gila luar biasa Kita tackle-nya Holding Man Mantap Udah That's it 3 poin ini buat kita Melawan Everton Yes Kemenangan demi kemenangan lagi Yang kita dapat PP masih bisa Aduh Oke Itu adalah Hasil pertandingan Untuk Everton Melawan Arsenal Di Godison Park Yang dimenangkan oleh Arsenal 2-0 Teman-teman Luar biasa Kita meneruskan trend positif lagi ya Lewat gol Obama Yang dan Danny Kebayos 3 poin lagi Dan clean sheet lagi Gila Selain 2-0 Yang kita menangkan Ini lini pertahanan Patut Diacungi jempol Teman-teman ya Serangan-serangan Dari Sigurdsson Bernat Di Charlison Bisa Dihalau dengan baik Sama Leno Holding Dan Sokratis Teman-teman Wuhh Gila Ini lini pertahanan Juga semakin lama Semakin membaik Ya Anda salut banget Teman-teman Dan pastinya Thank you banget Buat saran kalian Teman-teman ya Yang Suruh mainin Holding Dan secara luar biasa Ini Holding Jadi Rising Star kita Teman-teman Semakin membaik Dia di pertandingan ya Gila sih Sokratis juga Jadi mentor yang tepat Untuk jadi pendamping Holding disini Mantap men 2-0 teman-teman Dan kita bakal lihat Kita bakal naik Ke posisi Keberapa ya Oke Arsenal Is unbeaten So far ya Jadi kita udah 4 pertandingan Berturut-turut Yang kita menangkan Di Liga Inggris Luar biasa gak ya Tapi pastinya Kita tidak boleh Jumawa Kita harus tetep fokus Di pertandingan Demi pertandingan ya Ini Anda gak nyangka Banget sih ya 4 pertandingan loh Kita gak terkalahkan Teman-teman Luar biasa ya Arsenal always win Iya lah Sombong dikit Gak apa-apa Biar temen Biar tim lain juga Segan gitu Sama kita Teman-teman ya Time to focus To our next match ya Selanjutnya kita Lawan Bournemouth nih Gak main-main juga nih Lebih ke fisik Kalau gak salah Lawan-main ini Oke teman-teman Lihat teman-teman Ini dia Posisi kita sekarang Di Kalasmen Liga Inggris Kita sekarang Ada di posisi Keempat Di posisi Liga Champion Di zona UCL Teman-teman Ini juga Anda Tetep ada harapan Untuk naik ke Posisi runner-up ya Ini beda Poinnya 7 ya 7 poin ya Teman-teman ya Dan kita lihat West Ham kayaknya Kalah nih ya Karena mereka Terperosok ke Posisi ke 6 Sementara yang naik Posisi ke 5 itu Wolverhampton Wuh Gila sih ini Teman-teman Edan banget ini Sumpah Kita dari posisi Mid table ya Bahkan Poinnya itu Dikit banget gitu Sama zona Degradasi Kita bisa naik 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 Ke zona Europa League Dan sekarang Kita ada di posisi 4 besar Teman-teman Gila sih ini Bagi kalian yang udah Ngikutin banget Arsenal career mode Sampai sini ya Udah Apa ya Ngerasain kita Berjuang sama-sama ya Akhirnya kita ada Di posisi ini Tapi inget kita Nggak boleh Jumawa Karena kita Cuman beda 2 poin ya Sama Wolverhampton ya Dan Bournemouth Itu ada di posisi 15 ya Mereka juga lagi Mau lolos Dari zona Degradasi Tapi 16 poin sih Masih aman Oke Kita menang 2-0 Dan ini adalah Salah satu Save terbaik Minggu ini Mungkin ya Tendangan kiri Richard Leeson Yang ditepis Sama Leno Dan Berbuah Clean shit Dan ya Kita mulai Jadi buah Bebermedia Karena kita udah 4 pertandingan Berturut-turut Tidak terkalahkan Teman-teman ya Luar biasa sih ya Wolverhampton Ngalahin apa sih Oh Norwich Dan kita Berikutnya Bakalan melawan Bournemouth Dan berikutnya Kita lawan Chelsea Dan setelah itu Kita lawan Chelsea Ini Kita harus bener-bener Rotasi pemain Teman-teman ya Karena Cuman 2 hari Waktu istirahat Dan kita langsung Lawan Manchester United Di tahun baru Gila gak Ini Manchester United Disini beda Sama di Real Life Karena disini Udah bener-bener Gila banget Manchester United Kita juga kalahkan Di pertemuan pertama Lawan Bournemouth Dan Wuh Istirahatnya juga Cuman 2 hari Ini udah masuk Boxing deh Teman-teman ya Oke Tetap harus fokus Tetap harus menang Teman-teman ya Kalian juga pastinya Udah gak sabar Menunggu bulan Januari Kita belanja Pemain Kita rombak Squad Satu demi Lini persatu Jadi langsung aja Kita pertandingan Lawan Bournemouth Teman-teman ya Dan Away juga Dua pertandingan Away nih Udah ke Goddison Park Kita lanjut ke Bournemouth Ke kandangnya Bournemouth Oke teman-teman Untuk pertandingan Lawan Bournemouth Ini mungkin Ada sedikit Perubahan ya Untuk lini pertahanan Sih sama Karena Kemungkinan Ana juga bakal Berbenah nanti Di bulan Januari Terutama untuk Back tengah ya Dan juga Untuk gelandang Kebayos Bakal Ana cadangkan Dulu disini Dan Guendouzi Disini bakal Mengisi posisi Gelandang ya Bersama Torera Disini juga Ozil sebagai Gelandang serang Terus Nelson Ana bakal ganti Jadi PP ya Jadi ini momen Pembuktian PP Karena Ana Udah kasih dia Posisi starting line up Di pertandingan kali ini Dan untuk striker Aubameyang Dan Lacazette Teman-teman ya Jadi ini Ana gak mau ambil resiko Ana bakal tetap Menurunkan Pemain-pemain terbaik ya Jadi cuman perubahannya itu Guendouzi Dan PP Yang masuk starting line up Di pertandingan kali ini Teman-teman Oke Dan mungkin Untuk Cadangannya sih ya David Lewis Ganti Chambers lah Boleh ya Disini Terus Joey Lock Juga Boleh lah Ana masukin kesini Oke Jadi seperti ini Boyako Saka Kita ganti siapa ya Boyako Saka Ganti tiernya ya Karena di Real life juga Boyako Saka Udah mulai mengisi Posisi back kiri dia Jadi seperti ini Kira-kira Dan untuk Instructionnya sih Kalau gak salah Bone mode itu Ada siapa ya Ryan Fraser Calum Wilson Philip Billing Lumayan banyak juga Pemain berbahaya ya Untuk strategi sih sama Back sayap Gak naik Teman-teman ya Disini Dan PP Gak bakalan Kasih tugas untuk turun Jadi udah Kita kasih kebebasan dia Untuk Lebih Banyak Bawa bola Lebih banyak dribble Lebih banyak merusak Pertahanan Born mode ya Jadi kita lihat Performa PP Seperti apa Di pertandingan kali ini Jadi let's go Kita ke pertandingan langsung Oke teman-teman Ini dia pertandingan lanjutan Di Premier League Antara Born mode Melawan Arsenal Teman-teman Born mode yang Berusaha mendapatkan Poin juga Untuk menjauhkan mereka Dari zona Degradasi Sementara kita Yang baru masuk Ke posisi Liga Champion Di urutan 4 Yang semakin Pastinya Ingin mencuri Poin juga ya Untuk semakin Memantapkan diri Di kala seman IPL Nah ini dia Colum Wilson tuh Goalnya 5 Projected goals 2-5 Cukup berbahayaan juga Ini Colum Wilson nih Kuat Jago dribble Kencang juga Terus juga Dia mau fight ya Ini Ana udah perhatiin Dari beberapa tahun lalu sih Dan Eddie Howie Ini pelatih mereka Cukup berat nih Born mode Mainnya fisik Pastinya Ada Rico ya Anda lupa Rico dari mana Dari Getafe Semoga ini juga Bisa jadi kemenangan kita Karena ini juga Bisa jadi momentum Yang pas Sebelum kita Big match Melawan Chelsea Teman-teman ya Jadi kita lihat Starting line up Dari Born mode Mark Travers Di posisi penjaga gaung Jack Simpson Chris Mempan Simon Francis Diego Rico Nathan Aikyo Mana ya Harry Wilson Dan Goldsing Oh Jefferson Larma ya Dan duet striker mereka Ada Joshua King Mantan pemain MU ya itu Dan juga Colum Wilson Rain Fraser Bangku cadangan temen-temen Philip Billing juga ga ada tuh Yang mana liat ya Dan seperti biasa Ini dia Starting line up kita 4-2-3-1 Tidak berubah Di Lini pertahanan ya Yang berubah Ini cuman Buenduzi Dan Pepe Yang masuk ke Starting line up ya Disini ya Untuk sisanya Semua sama Ozil yang Mekapteni Pertandingan kali ini Oke temen-temen Ini dia Kick off Bapak pertama Burmut melawan Arsenal Di Vitality Stadium Let's go The Gunners Come on Yes Torera langsung Dapet bola rebut Holding sekarang Ke Guenduzi Yang mulai dapet Starting line up ya Di pertandingan kali ini Apakah bisa Anak muda ini Membayar kepercayaan Anne Torera Berikan pada Pepe Pepe Lakazet Aduh Lakazet hilang bola Terus Tidak dari kemarin Harus lebih Awareness Harus cari Striker yang kuat Karena Lakazet Cukup kuat Cuman posturnya Pendek King sekarang Obamanya yang turun Sampai situ Bagus Kolasinak Interception Obamanya yang turun Sampai situ Gila Jadi itu juga Salah satu Ini juga Hasil mentoring Anne juga Semuanya Kalau bertahan Ya bertahan Gak ada yang nunggu bola Semuanya harus rajin Harus mati-matian Di setiap pertandingan Mesut Ozil sekarang Masih Ozil Kelakazet Lakazet Melebar ke Pepe Pepe bisa flik Di situ Pepe Aduh Tipis sekali Semoga gak jadi Pesakitan Ini Pepe Di pertandingan Di pertandingan Justru Pepe ini Apa ya Harus jadi pemain Yang salah satu Pemain yang kita Andalkan Semoga Bisa dapat Gol juga Demi menaikkan Kepercayaan diri Wilson sekarang Di banyak-banyak Kolasinak Prosing di tengah Di situ ada Rockholding Bagus sekali Interception Melebar ke Nikolas Pepe Begitu cepat Nikolas Pepe Kelakazet Balik lagi ke Nikolas Pepe Pepe tidak terkejar Oleh back-backboard Mod Uff Uy Sey Pelanggaran lah Gila itu Saking cepatnya Pepe Tidak ada cara lain Selain menghentikannya Dengan pelanggaran Pak Oke free kick Untuk kita di daerah Yang lumayan berbahaya Langsung dilakukan oleh Mesut Ozil Aku gak bisa berbuah Menjadi goal C'mon 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 Ozil langsung Lakukan ke tengah Uff Sayang sekali Terlalu rendah Di situ Socrates Berikan ke Torera Obameyang Bagus Obameyang Crossing Obameyang Adap Nikolas Pepe Di situ Uff Sundulannya Gak top chair Pepe Interception lagi Oleh Guendouzi Masih dikuasai Anak-anak Arsenal Bola Mesut Ozil Sekarang Ozil Torera Obameyang Obameyang Matiwi Guendouzi Sekarang Aduh Diblok lagi Oleh Bek-Bek Murmut Terlalu terburu-buru Kepetesan dari Guendouzi Masih berlanjut Tapi serangan dari Anak-anak Arsenal Obameyang Begitu cepat Pada Mesut Ozil Torera Aduh Niatnya ke Pepe Tapi Terintercept dengan baik Oleh Bek-Bek Murmut Bagus interception Obameyang Aduh Tapi kerbut lagi Men Ayo dong Ayo dong Ayo dong Mereka fisiknya Kuat-kuat banget loh Ketika Bola kerbut Mereka Bisa rebut kembali Aduh Bayak Leno Dengan sigap Syukur Wilson lagi Pemain paling berbahaya Mereka Menghasilkan corner pertama Di pertanian ini Langsung lakukan oleh Wilson Ada dua Wilson Jadi teman-teman Ozil Ikut turun Membantu pertahanan juga Dengan menyundul bola Ayo Ozil Ozil Yang rajin Bayang-bayangi Jefferson Lerma Sekarang No Leno Dengan sigap Melakukan penyelamatan lagi Gila Dimombardir loh Kita Sama team Sama Bournemouth Oh my god Bagus Guendou sih Nice interception Aduh Kerbut lagi Gila ini Mereka Luar biasa loh Mereka Seriusan Ana salep loh Uh Hampir aja Apa Offside teman-teman Syukur banget loh Gila ini Harus di Briefing lagi nih Karena mereka Secara Kalau mereka Mereka udah ilang bola Mereka dapet Mereka tuh bisa dengan cepat tuh Dapet lagi Dapet lagi loh Tuh kan Aduh Ayo lah Come on Kayaknya harus ada pemain yang bisa mainin tempo nih Belum ada peluang berarti di babak pertama ini teman-teman Selain kita dibombardir sama Bournemouth Bagus Torera Bagus-bagus Nice interception Aduh Gak sempet ke depan pak Yes Itu dia Hasil babak pertama teman-teman Skor masih kacamata Gila sih ini kita under pressure juga nih Hmm Bahaya juga ini Kalau Wilson Terutama dari lini tengah mereka ya Yang mereka bisa rebut bola terus itu ya Jadi harus ada satu pemain yang lumayan fisikal nih Oke Mungkin ini agak cepat ya keputusannya Tapi mungkin disini nanti Ozil bakal agak diganti kayak BIOS ya Disini kayak BIOS langsung main aja Seriusan Seriusan mereka Lini tengah mereka bener-bener teratur dan apik banget teman-teman Mereka bisa dapet second ball secara cepat itu tuh Dan mungkin Ozil pemain yang kurang tepat ya Untuk pertandingan kali ini Jadi kayak BIOS langsung masuk deh Obameyang Oke Free kick teman-teman Di luar kotak penalti Ini jelas peluang sih bagi kita Yang kita dimana susah banget Kita dapet shoot ke gawang Dan kita dapet free kick Hampir sedikit dekat Dengan kotak penalti Langsung dilakukan oleh Obameyang Apakah bisa Obameyang Please come on Yang top chair free kicknya Antara Obameyang Tuh lah kazit sih Gak ada lagi pak Oke let's go Come on gunners Obameyang Langsung lakukan free kick Obameyang Obameyang Aduh membantur tiang Saudagar Saudagar Wuh Peluang terbaik kita di pertandingan kali ini tuh Oke Semoga bisa mengangkat mental Berlanjut serangan dari anak-anak personal Nikolas Pepe sekarang AKZ Balik ke Guendouzi Torera sabar Teman-teman Nikolas Pepe Aduh Pepe Liat dong itu ada Batman Ayo dong Pepe Yang Ana harapkan jadi pemain kunci nih Pepe nih Guendouzi sekarang Oke BIOS Bersabar Torera Guendouzi Aduh tiang pak Masih dapet lagi Guendouzi Ke Obameyang sekarang Obameyang Aduh sayang sekali di blok Masih berlanjut serangan dari anak-anak Arsenal Mulai bangkit Arsenal Di babak kedua ini Obameyang sekarang Oke BIOS LAKA Z LAKA Z LAKA Yes Yes teman-teman Akhirnya LAKA Z mencetak gol juga teman-teman Akhirnya pecah telur juga di pertandingan kali ini Umpan dari Kebayos LAKA Z dengan pintar Memposisikan badannya Langsung muter Shoot Di blok tadi Tapi bola muntahnya masih mengarah ke LAKA Z Dan Boom Yes 1-0 teman-teman buat kita Gak masalah bola muntah juga Yang penting gol teman-teman Dan yang paling penting LAKA Z Akhirnya mencetak gol juga Ini udah beberapa pertandingan loh Dikritik juga teman-teman oleh media Dimana LAKA Z Dari statistik banyak banget kehilangan bola ya Jadi istilahnya kita udah capek-capek bangun serangan Kutusnya di LAKA Z LAKA Z Tapi disini LAKA Z membuktikan diri Dengan lewat golnya dia di pertandingan kali ini Cukup krusial juga ini golnya Karena Di bapak pertama kita cukup under pressure loh Dan ini golnya seperti penyegar banget nih Ini Kebayos sekarang semakin bersemangat Anak-anak Arsenal Kebayos ke Nikolas Pepe Bagus Nikolas Pepe bawa-bawa terus Masih Nikolas Pepe Aduh Nikolas Pepe masih bisa kontrol kah? Yes Matheo Guenduzzi Yah Ampun Guenduzzi ini long shootnya harus Dilatih nih pak Mungkin kalau untuk urusan long shoot Siaka ya Noor 1 ya Disini ya Secara power Dan akurasi juga Selalu ngarah ke gawang Siaka Ini Guenduzzi belum Jadi orang yang tepat Untuk melakukan Tenangan-tenangan dari tengah lah Bagus Bagus Nice interception Belerin Torera Guenduzzi Obamai yang kosong Bagus Nice Obamai yang Masih Obamai yang Aduh Sayang sekali Tapi masih bisa kita kuas lagi teman-teman Aduh Waktu serangan itu Pastinya gak bener pak Oke teman-teman Sudah mau masukin menit ke 71 ya Pertandingannya Disini mungkin ada sedikit pergantian Martinelli bakal Ane masukin Disini menggantikan Obamai yang Kenapa Obamai yang Ane langsung ganti Karena disini Kita pertandingan berikutnya Melawan Chelsea ya Jadi kita Harus Merotasi dan Menistirahatkan beberapa pemain disini Jadi Kemon Tanpa Obamai yang Harus bisa tetep Menggedor pertahanan Dari Bormod ya ini Kemon Martinelli masuk Dan disini Wilson keluar ya Saya pereka ya Wilson Uh bahaya pak Leno syukur dengan sigap Menangkap bola Keluar dari sarangnya Sedikit keluar dari sarangnya Tapi masih berlanjut Serangan dari Anark Bormod Frazier sekarang Bahaya pak Rico Bayang-bayangnya Hector Belerin Bagus Nice block Belerin 10 menit pertandingan Ane bakal ganti Torera ya Aduh Granit siaka Gak aneh bawa sih Ini agak riskan juga Temen-temen Hmm Mungkin seperti ini Temen-temen Eh Kayak Bayos Bakal aneh pasangkan Disini sama Guenduzzi Dan Torera disini Ini gak ada yang CDM Murni banget ya Mungkin Guenduzzi Bisa ya Disini Torera Kita ganti Sama Meta Niles ya Bisa jadi gelana tengah Soalnya Meta Niles disini Dan Martinelli disini Turun Sampai kesini Oke Let's go Agak riskan juga Soalnya 1-0 nih temen-temen Apakah bisa temen-temen Arsenal meraih 3 poin Jack Simpson keluar disini Adam Smith masuk ya Ini pergantian terakhir mereka Dan kita juga pastinya Pergantian pemain disini Lucas Torera Yang begitu luar biasa keluar Masuk Meta Niles Semoga bisa menjaga Kedalaman Terutama di lini Tengah Arsenal Aduh Kelihar mah lagi Awas 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 Buang saja bola Oleh Sokratis Lakazet Kuasai bola Bagus Berlanjut serangan dari Arsenal Counter attack Temen-temen Martinelli sekarang Lakazet Guenduzzi Ke Nikolas Pepe Kemon Pepe Bisa maksimalkan Dengan kecepatanmu Pepe Ayo Pepe Nikolas Pepe Aduh Terlalu lama bung Itu terlalu lama Bagus Sokratis Yes Nikolas Pepe sekarang Matue Guenduzzi Nikolas Pepe Nikolas Pepe Belum pecah telor juga Ini Pepe Pak Nyaris banget Pak Tipis 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 Masih Sekosong Kedudukan 5 menit lagi Pertanyaan berakhir 5 menit juga Yang krusial Di pertanyaan kali ini Apakah bisa Arsenal menyegel 3 poin Di kandang burmut Di vitality stadium Jefferson Lerma Bagus kali ini Langgaran dong Bagus Nice interception Pepe Belerin sekarang Nikolas Pepe Masih Nikolas Pepe Aduh Pepe Lihat-lihat dulu pak Kalau Wilson Balik lagi ke Fraser Ini Fraser kok Mainnya lebih ke tengah Ya Maksudnya disayap dia Mundur 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 Bagus Belerin Interception Nikolas Pepe disitu Nikolas Pepe Nice control Nathan Niles Dhani Kebayos Balik lagi ke Nathan Niles Sabaran Akanan Arsenal Maksimalkan bola ini Yes Teman-teman Itu dia Pluit Tanda berakhirnya Pertandingan Akhirnya dibunyikan Dan 1-0 Teman-teman Dan ini adalah Kemenangan kelima Kita berturut-turut Di Liga Inggris Luar biasa Teman-teman Dan 3 poin lagi Yang kita dapatkan Sesuai proyeksi Kita dapat 9 poin Sampai akhir tahun Dan kita udah dapat 6 poin disini Yes Luar biasa Teman-teman Dan goal tunggal Dari Lekazet Ini bener-bener Menentukan banget sih Ini pertandingan Yang bisa dibilang Menurut Anda Cukup fisikal Dan cukup ketat Kita gak menang besar Disini Tapi Disini syukur Kita bisa menang Lewat 1 goal Kemenangan tipis Oke dan ini Kemenangan lanjutan Kita Luar biasa Menang lagi Menang lagi Dan PP ini Harus mengembangkan Permainannya Menurut Anda Disini Kurang begitu top chair Tapi ini jelas Modal yang sangat penting Sebelum kita Melawan Chelsea Melawan Chelsea Bakalan jadi Big match Di akhir tahun 2019 2019 ini Oke dan kita lihat Posisi kalah semen Disini kita Dapet 3 poin lagi Dan kita 39 poin ya Oh WSM Melayang lagi Ke posisi kelima Tapi kita selisihnya 3 teman-teman ya Dan Wolves Kalah kayaknya Oke 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 Dan Chelsea ada Di posisi ke delapan Semoga kita bisa Membuat Chelsea Semakin terpuruk Di posisi itu ya Aduh Gapapa 1-0 teman-teman ya Tuh kan media selalu aja Cari-cari kesalahan Arsenal pasti ya Walaupun kita udah Dapet 3 poin Tapi tetep aja tuh Dan ini adalah Kemenangan kelima kita Berturut-turut Gila sih Ini Anu Mestinya udah dapet Manager of the Mound loh Di Desember ini ya Teman-teman ya Kita lihat aja Apakah kita dapet Penghargaan Manager of the Mound Dan Pemain player of the Mound nya Bisa dibilang Antara Reis Nelson Atau Aubameyang sih Oke Gila sih ini Kemenangan kelima Teman-teman ya Apakah bisa berlanjut Kemenangan ke enam Berturut-turut ya Melawan Chelsea Gila ini Jadwal padat loh ini Dan kita Memenuhi Salah satu Board expectation ya Apa ini Oh Penjualan ini T-shirt ya Kita udah dapet 108 juta Pound Sterling Teman-teman Dari penjualan T-shirt disini ya Dan ini Short term Dan critical priority Dan kita berhasil Memenuhi tersebut Di waktu Setengah tahun Luar biasa Ya Oke Dan untuk Objektif-objektif lainnya Pastinya masih ongoing Dan kita Berusaha memenuhi Objektif tersebut Dan coba kita lihat Scooting report Dari para scout kita ya Ini dari Brazil Wah ini Apa namanya Miguel Cruz Hmm Belum ada pemain yang menarik nih Fabio Ribeiro Oke Pemain bertahan ya Oke Kita sign aja Itu dia Scout untuk Brazil Dan kita lihat Ini dari si Vestergaard ya Kalau gak salah Vestergaard ini Dari Perancis Oke Scout Norwegia Tapi Anda tugasin di Perancis ya Ini Anda semangat sih Kalau Ada pemain-pemain Perancis Yang menarik Dan juga Katanya Baik yang bilang Gun Scoutnya di Ini dong Di Inggris ya Karena Kan Kita gak boleh munafik juga Karena kita Arsenal Kelet dari Inggris gitu Harus ada Inilah Regenerasi dari Pemain-pemain Inggris juga ya Stephen Martin Oke Gila Tadi potensialnya Sampai 94 Dan dia harganya itu Udah 230 ribu Pound Sterling Itu bener-bener Potensial banget loh Oke Pertandingan berikutnya Melawan Chelsea Teman-teman DRB London ya ini Gila The true London Apakah merah Apakah biru Sebelum pertandingan dimulai Kita bakal menghadiri Press conference ya Untuk pertandingan-pertandingan Penting sih Wajib sih Press conference ya Oke Siaka padahal Siaka padahal Ana udah jarang mainin loh Tapi kenapa ditanya Sama media pak Jadi rotation is key Aje lah Disini Kesinambungan Antara Kemenangan sebelumnya Melawan Chelsea Di pertandingan kali ini ya Oke Ini ajalah The player will do well again ya Let's go Hmm Ini ditanya Sama media Ini tentang momentum ya It's our responsibility To try ya Jadi terus mencoba Kita teman-teman Gila ini levelnya Udah beda sih teman-teman Melawan Chelsea Anda juga penasaran ya Kemungkinan sih 4-3-3 ya 4-3-3 ya Dan Sudah cukup fit ya Disini Pemain-pemain ya Jadi langsung aja Kita ke Pertandingan Melawan Chelsea Di akhir tahun 2019 ini ya Let's go Oke teman-teman Di pertandingan Big match Melawan Chelsea Like ini Anda seperti biasa Bakal menurunkan Winning team ya Sepertinya kalian juga Udah tau Winning team kita Seperti apa Leno penjaga gawang Belerin Sokratis Dan juga Rob Holding Pastinya Colasinac Torera Dan juga Kebayos Disini Nah That's it Dan juga Nelson Di sayap kanan ya Dan sisanya Semuanya sama Teman-teman Seperti ini ya Winning team kita ya Dan Susunan pemain Unbeaten kita loh ini Ini kalau kita menang Melawan Chelsea Berarti kita 6 pertandingan Tidak terkalahkan ya Luar biasa sih ya Dan untuk Bensi Seperti ini Pastinya Siaka juga nanti Punya peran penting ya Soalnya mereka Pastinya 3 gelandang ya Kante Jorginho Kovacic Kalau gak salah ya Seperti itu Pasti mainnya Dan untuk Sayap juga Patluaswada kita Ada Willian Ada Pedro Ada Massenmaun Striker mereka juga Temi Abraham ya Disitu Nanti kita bakal liat lah Starting line up Chelsea Itu seperti apa Di bawahan Frank Lampard ya Dan untuk Instruksion ya teman-teman ya Seperti biasa Tidak naik Disini Bellerin dan Sokratis Dan juga Nelson Ikut turun Membantu pertahanan Bersama Obama yang juga Disini ya Ini Obama yang juga Meskipun taktiknya Seperti ini Tapi dia rutinnya Tago loh Itu loh Gitu Jadi kalian jangan Pesimistis dulu ya Kalau Instruksionnya itu Seperti ini ya Dan buktinya kita Unbeaten gitu Sekarang sampai 5 pertandingan ya Dan kita bisa Meraih 3 poin terus Gitu di pertandingan kemarin Karena instruksion Dan susunan pemain Yang seperti ini Jadi ini ya Squad yang anda percayakan Di akhir tahun 2019 ini Untuk melawan Chelsea Di derby London Teman-teman Jadi langsung saja Kita ke gameplay Let's go Come on The Gunners Matchday akhir tahun 2019 Ini bener-bener sangat Memanjakan Para fans Dari kedua kubu ya Teman-teman ya Antara The Gunners Dan The Blues Ini Luar biasa sih Di sini Di sini Arsenal Fans juga Fans juga pastinya Ingin mendapatkan Kado terbaik ya Di akhir tahun 2019 Ini dengan Kemenangan Dengan 3 poin Teman-teman ya Dan juga Lacazette yang akhirnya Mencetak gol Di pertandingan terakhir Semoga juga ini Memotivasi dia ya Di pertandingan terakhir itu Untuk Lebih semangat Di pertandingan kali ini Karena levelnya beda Teman-teman Di pertandingan kali ini ya Di RB London teman-teman Frank Lampard Legenda Chelsea ini Gak menjadi pelatih mereka Ini pokoknya Menarik juga Ada Temi Abraham Oh ada Christian Pulisic ya Ini juga Chelsea Pastinya Turun dengan posisi Apa Susunan pemain terbaik ya Ini derby London Yang cukup panas Teman-teman Para fans Semakin bersemangat Menonton Arsenal Yang lagi positif-positifnya ya Dalam beberapa pertandingan terakhir Ini Desember Kita hampir rata-rata Menang semua loh Secara luar biasa Teman-teman Dan kalau Reis Nelson Gak pemain terbaik Di bulan Desember Aneh sih Aneh Nelson atau Obama yang Teman-teman ya Dan kita lihat Starting name Chelsea Kepa Aspik Luweta Rudi Gerd Andres Christensen Emerson ya Tuh kan 4-3-3 pasti ya Oh Jorginho Kante sama Loftus Cik loh Dan William Giroud Zuma Barclay Batsuayi Gak kalah mengerikan juga sih Bench mereka ya Sementara bench kita kan Lebih diisi sama pemain-main muda Oke teman-teman Let's go Ini dia Derby London Arsenal melawan Chelsea Yang langsung Disiarkan di Emirates Stadium Kemong di Gunners Semoga Arsenal bisa meraih Tiga poin di pertandingan Yang ketat ini ya Karena Anda juga gak anggap remeh ya Walaupun Chelsea sekarang Ada di posisi ke-8 Tapi ya Kita watet waspadalah Karena Chelsea udah jadi Salah satu tim besar Di IPL ya Belumnya yang Sedikit klik disitu Bagus sekali Masih bisa kontrol Aduh Sayang sekali Bu Buat oleh pemain Chelsea Kalau Sinek bisa dapatkah Yes Kebayos Kebayos berikan ke Ozil yang dibayangi Golokante Kebayos melebar Ke Bellerin Bellerin balik lagi Kebayos Sabaran Kena Arsenal Masih Ozil sekarang Ozil ke Obomeyang Obomeyang Langsung crossing Ke tengah disitu Ada Torera Aduh Sayang sekali Itu Bolanya mantul Ke Lacazette ya First touchnya kurang sempurna Tapi kaget juga Pasti itu Si Lacazette tuh Dapet bola kayak begitu Depan gawang pak Masih berlanjut Serang dari anak-anak Arsenal Dukas Torera sekarang Mesut Ozil Obomeyang Lacazette Bagus sekali Bagus sekali bola ke Ozil Ozil Lacazette Yes Cantik pak Cantik Cantik Yes 1-2 nya luar biasa Teman-teman Ini dia Lupakan Wenger ball Lupakan Emery ball Sekarang Reza Alex ball pak Luar biasa goalnya pak Pak pecar banget asli Sumpah Kerjasama 3 pemain Obomeyang Ozil Lacazette Wuh Ozil gak serakah loh Dia itu Kalau dia mau syuting Langsung ke gawang Bisa Tapi dia liat Dia lah kasih umpan tarik Begitu cantik Ke Lacazette Lacazette Tanpa pengawalan Dengan kaki kirinya Bisa menjebloskan gawang Eh Menjebloskan gawang Menjebloskan bola Ke gawang Chelsea 1-0 teman-teman Dan raihan goalnya ini Lacazette mulai menyusul Obomeyang loh Lacazette 7 goal Obomeyang 9 goal Jadi 2 striker kita ini Torehan goalnya Ya hampir-hampir mirip Sama-sama produktif Luar biasa teman-teman Gila Gila itu goalnya Luar biasa banget Seriusan Lacazette 2 goal Di 2 pertanian terakhir Jadi Ana juga sempet Buat statement gitu Dimana Kita bakal cari striker baru Gitu kan Yang lebih kuat Tapi disini Lacazette Seperti membuktikan diri Kalau dia masih jadi Striker yang tepat gitu Untuk lini depan Arsenal kita Aduh bahaya Jorginho pak Gak offside pak Waduh Cepet banget Mereka bangkitnya Gila Jorginho tiba-tiba Ada disitu pak How Oh want to pak Kante disitu Waduh Sayang sekali Sokratis Mestinya inisiatif Buat tackle Itu bisa Waduh Panas ini pertandingan Udah satu sama aja Aduh Hayo harus lebih fokus Goal pertama dia Di Premier League Jorginho 16 menit Sudah dua goal tercipta Masing-masing satu ya Di antara dua kubu ini Teman-teman Awas Aduh Mantu Lusik Jorginho lagi Ampun Jorginho dimana-mana pak Yang anda tau Dia pembagi bola Tapi kenapa bisa jadi Target main begitu pak Bagus obama yang Kebayos Holding Sokratis sekarang Torera ke Kebayos Lakazet Mesut Ozil Lihat ada Nelson disitu Aduh Emerson dengan sigap Langsung intercept bola Lakazet Bagus sekali Nah gitu dong Tahan bolanya Emang harus kayak gitu Lakazet Biasanya mantul-mantul pak Nelson Ozil bagus sekali Cantik pak Nelson Aduh Aduh Gila lihat 1-2 nya sama Ozil Sama si Ozil di flick gitu loh Cantik banget Sempa Magis si Ozil ini Luar biasa men Uh Kebayos turun sampai situ Membayang-bayangi Jorginho Kumpan ke tengah Ada holding disitu Yang membayang-bayangi Tami Abraham Masih berlanjut Serang dari Chelsea Love to check sekarang Pedro Pedro bawa keluar Bersiap-siap untuk crossing Masih dibayang-bayang Kolasinak Ah syukur sekali bung Syukur-syukur Aduh Aduh Masih berlanjut lagi Tami Abraham Aduh Aduh Kenceng banget pak Aduh Aduh Ayo fokus dong Torera pada Mesut lagi Yang luar biasa Di pertandingan pertama ini Luar biasa kan Ozil Yes Luar biasa bung Nelson Obama yang Gol Yes 2-1 2-1 Cantik banget Itu dari hasil kerja keras Ozil Dimana dia turun Ngerebut bola Kasih bola ke Nelson Begitu cantik terobosannya Oke Gol Obama yang itu ya Gak gol bunuh diri Itu cukup menjebak juga sih Kumpannya tuh Obama yang cuman dengan sedikit sentuhan Masuk itu Sampai bisa mengalabui Oh on goal teman-teman Mas pilih kueta ya Oke It's okay Yang penting 2-1 teman-teman Ozil Nelson Ini bener-bener luar biasa sih Luar biasa Gila begitu banyak drama banget ini Di pertandingan Arsenal melawan Chelsea kali ini Tami Abraham sekarang berbahaya bung Suka dapet intercept dengan Bellerin Dan itulah dia teman-teman Huh Pertandingan babak pertama yang begitu menegangkan Yang begitu banyak drama 3 gol tercipta 2 oleh Arsenal Dan 1 oleh Chelsea teman-teman Dan goal kita dicetak oleh Lacazette Dan satu lagi Bunuh diri Azpilicueta ya Dan goal mereka dicetak oleh Jorginho teman-teman Huh Gila tegang banget ini Sumpah Harus terus waspada sih ini Ini bisa terjadi apa aja gitu Skor masih 2-1 seperti ini Masih bener-bener riskan loh teman-teman Kalau di relive kan Arsenal udah menang 1-0 Kesusul pak jadi 2-1 ya Dan ini goalnya bener-bener cantik banget sih Sumpah Ozil sih jelly banget sumpah Dan gak ada ya Yang Anak mau liat yang flicknya Ozil itu Oh nanti aja di match highlight ya Jadi seperti ini aja Untuk Susunan pemain sih No problem sih ya So far semuanya bermain oke Terutama Ozil Nelson Torera juga oke Jadi langsung aja kita ke pertandingan babak kedua Let's go Gunners Emerson sekarang mau ngasih bola Bersiap untuk crossing Crossing langsung ke tengah ada Sokratis disitu Oke Bayos Aduh kemana ya backnya pak Astaga naga Itu miskom banget sih Dua sama sekarang Skor teman-teman Itu padahal bola gampang loh Tuh Sokratis halau Kayak Bayos gak dapet Dan Leno kenapa gak Gak terusin maju gitu ya Tuh dia agak keragu juga tuh Jadinya bolanya sempat dikuasai Masa Tami Abraham Dan dia Jadi bisa Kuda-kuda nge-shoot Dua sama kedudukan Aduh astaga Ayo dong Ayo dong Tami Abraham goal pertama Di Premier League Gila aja Buset Goal pertama dia Sejauh ini Astaga naga Kita aja penyerang kita Martinelli aja Udah berapa goal tuh Kalau gak salah Tiga goal deh Kalau gak salah Maka Ozil sekarang Pada Nelson Nelson Kok Bomeyang Aduh sayang sekali Bo Sundulannya tidak akurat Bomeyang Melambung tinggi Di atas tiang Christian Polisi keluar William masuk Aduh bahaya ini pak Ini bahaya juga nih Dan saatnya kita Pergantian juga nih Disini kita coba Nelson Seperti biasa Ganti PP Dan PP Tapi disini kita gak kasih Kebebasan dia Untuk ke dribble Ngedribble ya Dia tetep Come back on defense Disini ya Jadi let's go Soalnya mereka Sayap baru juga Masuk tuh Chris Nelson keluar Begitu luar biasa Jadi ini Mencoba Lebih Seperti Lebih Mengregularkan Jam bermain Nelson Walau gak banyak Tapi Anda sebisa mungkin Ngasih dia jam main ya Terutama Jaminan di starting lineup Teman-teman Disamping itu Faktornya kan Kita harus Kasih PP itu Apa ya Istilahnya jam Bermain yang cukup juga Teman-teman Karena dia kan Pemain termahal Yang gak lucu juga Gitu gak main Berlanjut serana Dari anak-anak Arsenal Teman-teman Oke Bayos Torera Nikolas PP Bagus sekali Lepas dari Emerson Torera No Laka Aduh Aduh Gila cantik Cantik banget itu Kalau jadi goal Asisya PP Astaga Masih bisa ditepis Loh sama Kepa Gak ngerti Ini skor yang cukup Rizkan nih Untuk melakukan Pergantian main Batuai sekarang Bobola Batuai Bayang-bayang rockholding Crossing ke tengah Oh no Ampir aja William Aduh Ampir 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 Gila 10 menit Terakhir pertandingan Teman-teman Siapakah yang jadi pemenang Apakah skor masih Sama kuat Dua sama Aduh Ayo lah Bisa lah Bellerin Langsung melebar Ke Nikolas PP Ayo PP Kalahkan Emerson PP Aduh 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 Semoga Saka bisa jadi Pembeda Ini dengan Shoot-shootnya Dan untuk Pergantian lain Anda belum berani Sumpah Ini riskan sekali Soalnya Dua sama Danike Bayos Keluar Granit Siaka Masuk Kemon Gunners Nikolas PP Balik ke Bellerin Torera Granit Siaka Lakazet Ozil Sayang Sekali terbut oleh Rekan senegaranya Rudiger Mas Pilih Kueta Yes Nice Obameyang Nice Lakazet Goal Yes 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 Come on Yes Yes 3-2 Teman-teman Di penghujung pertandingan Gila ini Super gila ini Pertandingan Pertandingan Anggir tahun Lakazet 2 goal Gila itu Finishingnya Itu udah gak mungkin Dijangkau Sama Kepa Luar biasa Finishingnya Lakazet Hasil kerja keras juga Obameyang itu langsung Pressure dia 8 goal Teman-teman Lakazet mulai bangkit Gila Gila 3-2 Teman-teman Dan ini udah menit Ke 87 3 menit lagi Pertandingan berakhir Plus injury time Wuh Kita harus tahan Mati-matian sih ini Kita bakal masukin David Lewis disini ya Oke Gila teman-teman Ini bener-bener Gila banget Kita harus pertahankan Keunggulan ini loh Bener-bener Gila 9 poin loh Kalau kita Ini Di video kali ini Kita 9 poin teman-teman Kalau kita berhasil Memenangkan pertandingan ini ya 3 menit lagi Let's go The Gunners Ozil keluar David Lewis masuk Mantan pemain Chelsea Let's go Let's go Let's go Wuh Wuh Oke Pastinya makin Makin beringas nih Chelsea Willian Bayang-bayang Nikolas Pepe Balik lagi ke Jorginho Menit 89 Memasuki injury time Kita lihat berapa menit ya 3 menit injury time Teman-teman Yes Come on Throw win buat kita Yes Kolasinak sekarang Siaka Opomeyang David Lewis Lakazet Aduh Come on dong Come on Udah beres Udah beres itu Kante sekarang Bagus David Lewis Oke 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 Yes 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 Wuh Gila Nggak bisa ngomong apa lagi sih ini Wuh Di video ini 3 pertandingan 9 poin Teman-teman Poin maksimal Teman-teman Ini pertandingannya Cukup gila sih Dan Jelas lah Man of the match Alexandria Lakazet Gila itu Finishingnya Di goal ketiga Bener-bener tanpa ampun Teman-teman Bener-bener tanpa ampun Banget itu Gila Seperti tidak memberikan Chelsea Peluang untuk Mencetak goal lagi Gila ini Ini pertandingan Penutup tahun yang Gila banget sih Menurut Anda Jadi Semoga terhibur nih Para penonton Dengan sajian Derby London Yang penuh drama ini Gila sih ini 3-2 Teman-teman Kemenangan buat kita Di musim ini Kita udah Dua kemenangan Melawan Dua tim besar Melawan Chelsea Dan juga Lawan Manchester City Teman-teman Oh iya Kena Aspili Quetta Itu ya Oh my god Oh my god Damn Lakazet Disini jelas ya Jadi memperkenalkan Di match Disini Rais Nelson Tuh kan Ozil Juga cukup bagus Bermainnya disitu Di babak ke satu Ozil bener-bener luar biasa Teman-teman ya Pasing-pasingnya Torture banget pak Key basisnya Dia udah banyak banget Berarti Di bawah kepelatihan Rizal Alexandre Ozil ini juga bangkit nih Gila gak Oh my god 3-2 men Why didn't Shaka play more ya Competition is good lah Iya pak Susah sumpah Mungkin ada salah satu faktor Yang anak bikin susah Menurunkan pemain muda Di Arsenal career mode ini ya Teman-teman ya Karena salah satunya Mungkin Betapa kompetitifnya Kompetisi Liga Inggris Dimana kita harus Dipaksa terus kompetitif Menurunkan komposisi pemain ya Dimana harus Apa istilahnya Bener-bener selektif lah Milih pemain gitu ya Kecuali Nelson lah Nelson kan bener-bener gila banget Dan disini Lakazet Mencetak dua gol Luar biasa Dua pertandingan Tiga gol lho Lakazet Overall great performance ya Gila Lakazet ini seakan-akan Membuktikan diri loh Gila Ini selalu Lepas dari kritik gitu Lakazet Soalnya ini bukan pertama kali Dia dikritik Karena Minim gol ya Karena pernah kan lawan Di Kalau gak salah Di bulan apa gitu ya Dia dikritik gitu kan Sama media Termasuk Amaana juga Tapi disini Dia bisa membuktikan diri terus gitu Dia balas Kritik tersebut Dengan gol dan gol gitu Gila sih ini Oke Oke temen-temen Luar biasa Dramatik Sampai kita masuk media lagi disini temen-temen Dan ini katanya Kamu menangkan dramatis ya Lewat Golakazet Dan kita udah 6 pertandingan Tidak terkalahkan temen-temen ya Sejak awal kita lawan Brighton Berlanjut lagi West Ham Berlanjut lagi Manchester City Lanjut lagi Everton Terus juga lanjut lagi Bournemouth Dan sampai sekarang Chelsea Huh Luar biasa Oh Kita kalau dihitung Ini 9 pertandingan temen-temen 9 pertandingan Coba ana cek ya Bener gitu 9 pertandingan Kita tidak terkalahkan 1 Disini 2 3 4 5 6 7 Oh Soalnya ada serinya temen-temen ya Soalnya ada serinya disini Jadi dihitungnya itu Pas lawan Ini lawan Leicester ya Jadi dihitungnya 9 Oke temen-temen Seperti itu Dan coba kita lihat Posisi kalasemen Tuh Kita semakin naik disini Poin kita semakin bertambah terus disini Dan kita ini sudah selisih Masih selisih 3 sih Sama peringkat 5 Tapi sama MU Kita berhasil Menipiskan jarak temen-temennya Jadi 7 poin Luar biasa sih Jadi kalau kita berhasil jadi runner up Ini luar biasa sih Dan kita selisih poinnya sama Liverpool Ini masih 11 poin Bisa dibilang Belum terlalu jauh temen-temen Wuh Dan pertandingan berikutnya Krusial kan Lawan MU gitu kan Dan kalau kita berhasil lawan MU disini Berhasil menang Semakin tipis kan jaraknya Kita poinnya 45 MU 49 Jadi selisihnya itu Ada 4 Gila Ketat banget ini sumpah Dan pastinya video berikutnya Adalah video yang kalian tunggu-tunggu Selain pertandingan big match Melawan MU di awal tahun 2020 Yaitu salah satunya adalah Karena transfer window Sudah dibuka Temen-temen ya Oke Dan Januari juga menjadi salah satu Bulan yang padat lah buat arsenal kita Temen-temen ya Dan juga di video selanjutnya Jadi bakalan Ana langsung Apa ya Istilahnya Bakal Ana langsung tampilkan Pembelian pertama kita Temen-temen ya Jadi disini di otak Ana Atau di note Ana ini Sudah ada pemain yang Bakal Ana mau beli Dan jadikan pembelian pertama Jadi ini Ana masih Rahasiain siapa pemainnya Nanti kalian tunggu aja Di video berikutnya ya Jadi pastinya kejutan Disini Dan juga ini adalah Salah satu posisi Yang mungkin Ana agak Was-was ya Jadi Ana Ada niat untuk membeli Pemain ini ya Jadi mungkin semoga Negosiasinya lancar Karena Ana juga udah Kontakan langsung Dengan pemainnya Dan pemain ini ya Ini cukup Minat bermain di arsenal ya Temen-temen ya Kalian pastinya penasaran Pemainnya siapa nih Kalian tunggu aja Di video selanjutnya Oke Dan pastinya ini Karena kita udah masuk Bulan Januari Ana sangat mengharapkan Komentar-komentar Dan tips dan saran Dari kalian Untuk Viva 20 Arsenal Karimod ini Tentang pemain-pemain Yang bakalan kita rekrut Ya temen-temen ya Dan juga pastinya Mengaca dengan Arsenal yang saat ini Jangan komen Gan beli Messi Gan beli Ronaldo Ya kan gak logis juga tuh Jadi komen lah Pemain-pemain yang logis Di posisi-posisi tertentu Yang harus kita perbaiki Dan bakalan kita rekrut Jadi segitu aja temen-temen Ditunggu buat Arsenal Viva Karimod selanjutnya ya Video selanjutnya Ini bakalan seru banget ya Pastiin kalian stay tune Thank you yang udah nonton Temen-temen jangan lupa Like, share, dan juga subscribe Dan akhir kata Come on your gunners Terima kasih 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 Terima kasih